Ini bakteri baik semua ya, beberapa genusnya dari Lactobacillus sebenarnya. Ini apnianya. Lele sama patin itu di kolam indoor. Ada nanti kita lihat kolam indoornya. Kebetulan alhamdulillah kita pasarnya nih, petani-petani benih di sini. Itu pasarnya Lampung, Palembang, Jambi. Jadi skala besar ya? Insya Allah, skala besar nih. Bahkan menurut Kang Pikar ini pernah menjadi pemenihan ikan patin terbesar di Asia Tenggara. Terbesar deh Asia Tenggara nih pemeni ikan patin. Minta doanya ke depan pemenihan dabnia magna. Amin, amin. Oke nanti Kang Pikar ini kan rencana juga akan mengkulturkan dabnia magna untuk skala besar. Karena udah menyiapkan kolam untuk dabnia ini. Dabnia berarti kalau untuk patin cocoknya dabnia aja ya Kang? Iya, dabnia magna. Dabnia magna ya? Dabnia moina. Moina juga ya? Nah itu udah menyiapkan kolam dengan ukuran berapa Kang? 48 meter x 28 meter. Sekitar 1.400 meter. 1.400 meter kawan-kawan. Jadi ukuran 48 meter panjangnya x 28. Lebar. Jadi ukuran tambah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Zul. Udah bangun kah? Iya. Di Labuan, di Radio Krakatau ya? Iya, sebelum ya. Sebelum Radio Krakatau? Iya, iya. Hotel Rizky sebelum mana? Itu seberang ya, seberang ya. Seberang Rizky? Iya, yang ke arah Pantai Carita ya Pak ya. Oke, oke. Thank you. Segera kesana. Baiklah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna Youtube dimanapun berada. Salam dari Banten. Dari kota Serang Banten menuju kota Labuan, Banten ya. Sebuah kota yang berada di pinggir laut. Yaitu berbatasan dengan Pantai Carita. Dan di sana ada salah seorang pembudidaya ikan patin. Wah, skala-skala besar nih. Namanya Kang Zulfikar. Dia spesialis patin dan ikan lele, teman-teman semuanya. Kita akan meluncur ke pumpnya Kang Zulfikar. Membawa starter kutu air, teman-teman semuanya. Kita akan langsung kultur langsung ke sana. Ini nih, starter-nya nih. Kita bawain banyak ya. Karena Kang Zulfikar ini mengkultur kutu airnya. Rencana mengkultur kutu airnya itu skala besar ya. Kalau nggak salah, informasi luas lahannya itu sampai 40 meter lebih. Nanti kita akan lihat langsung. Ini starter untuk Dabnia Makna-nya. Kemudian kita juga bawa untuk Moina Makrokopanya, teman-teman. Hanya ada. Ada, ya. Oke, yuk. Teman-teman airnya ini, udah air matem, coba ya. Udah diinggapin ya? Ya, udah. Udah, udah. Sudah terang ya, Dan? Pasti ini buat patin deh. Oh, ini untuk... untuk dederan ikan pati jadi sebelum dipangin dia di deder dulu ini burayaknya ya? ukuran sekitar 20 harian ukuran setengah cm atau tidak bukan setengah cm, setengah inch kalau ukuran cm sekitar 2-3 cm dan lewe sama pati kita sudah di di kota Labuhan, Banten salah satu kota yang berada di pinggir laut, kota kecil kota pelabuhan yang berada di perbatasan dengan Carita Pantai Carita dan Tanjung Lesung jadi lokasi ini memang lokasi-lokasi yang sangat produktif untuk perikanan, zona perikanan tapi perikanan air tawar ya? air tawar dan ditambah didukung oleh kebupaten ah diterul oleh pemerintah pemerintah kebupaten langsung dari bupati bu Irna salah satu program bu Irna ketika emang ya ini gitu, menjabat yang program utama jadi ini lokasi ini nanti akan menjadi lokasi pendederan, pendederan itu apakah? pendederan itu jadi kita kan memijahkan lele sama patin patin itu di kolam indoor ada nanti kita lihat kolam indoornya jadi selama sekitar 20 hari di kolam indoor setelah kita mau panen kita sesuaikan dulu dengan alam yang akan ditebar oleh petani adaptasi adaptasinya dari sini bukan dari para petani agar nanti ketika pengiriman dan setelah sampai di tempat petani itu gak usah penyesuaian dari indoor ke outdoor berarti Kang Pikar ini kan khusus memproduksi benihnya benih, ikan patin dan ikan lele tapi ada pembesaran juga pembesaran kebetulan tidak ada jadi bekerja sama dengan petani ya petani-petani setempat yang punya lokasi tambah lahan jadi Kang Pikar ini menyediakan enggak petani juga petani ini semua apa petani benih semua oh kebetulan alhamdulillah kita pasarnya nih petani-petani benih di sini itu pasarnya Lampung, Palembang, Jambi oh itu skala besar ya Kang Insya Allah skala besar nih skala besar bahkan menurut Kang Pikar ini pernah menjadi eh apa ya pembenihan ya iya pembenihan ikan patin terbesar se-Asia Tenggara terbesar deh Asia Tenggara nih pembenihan ikan patin dan ini lokasi untuk pendederannya tadi Kang betul ada jadi apa ya larpa katakanlah larpa ya larpa atau burayak burayak yang masih kecil-kecil itu dari umur sehari umur sehari di sini nih tempatnya nih nggak di sana di indoor sehari di indoor sampai berapa hari Kang sekitar 20 harian 20 hari baru kemari ya baru kemarinan masuk semua kesini jadi Kang Pikar ini spesialis lelek sama patin ya Kang patin ini media tanem ini berisi bakteri lactobacillus dan termasuk bakteri fotosintesis jadi bakteri yang mampu menghasilkan zat hijau daun fotosintesisnya kita masukin Bismillahirrahmanirrahim kultur di Labuan ini starter mohinanya starter mohinanya stater mohinanya di deketin deh tuh oke udah-udah berhasil ya Kang Pikar ya enggak boleh nanti tinggal dikembangin aja oke ini deketin nggak apa apa deh kameranya Bismillahirrahmanirrahim berkembang biak lah kau udah mau inak mau inak mau inak makropokak oke 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 ini matahari langsung ya Kak Pikar ya iya betul jadi banyak gini nih lumutnya kita angkat dulu lumutnya pelan-pelan kalau nggak kita angkat dabnianya nyangkut lumut apa kayak gini ya tadi mohinah udah kita kultur sekarang kita mau kultur yang dabnianya maknanya ini starternya nih agak dekat nggak apa deh soalnya kamera lensa wide itu super udah kita cari yang produktif tadi ya udah kita ambilkan yang produktif ini biasanya 2-3 hari udah mulai berkembang biak dengan wadah yang sip seperti ini ada tinggian air berapa nih Kak? ini sekitar 50 cm nah sekitar 50 cm nah sekitar 50 cm matahari langsung jadi agak tinggi bagus nggak apa-apa gitu kecuali kalau misalkan di dalam ruangan kan endorse itu bagusnya sekitar 20-30 cm aja langsung kita akan masukkan media tanamnya ini jadi media tanam ini walaupun wadah besar pun tetap penting kenapa? karena dia kan bakteri sebenarnya bakteri kita kultur juga gitu jadi bakteri itu untuk menguraikan senyawa-senyawa organik ya ada senyawa organik di dalam jadi diuraikan oleh bakteri sehingga memberikan habitat yang bagus buat kutu airnya kita kan mungkin bakteri itu untuk makanan dapatnya bisa tapi bakteri itu bahkan perkembangannya lebih cepat daripada kutu air kalau kutu air misalkan butuh beberapa setengah hari atau satu hari jadi mulai ada yang yang membelah diri kalau bakteri itu begitu kita masukkan tuh udah langsung ada yang membelah diri oke kita masukkan media tanamnya bismillahirrahmanirrahim ini bakteri baik semua ya ini beberapa genusnya dari lato basilus sebenarnya ini apnianya oke 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 kita kultur ya bismillahirrahmanirrahim bedahan kita bedahan melimpah dan kasih makan dulu ya kak siap sama 3 hari biarin dulu ya nanti udah 3 hari tuh kasih kalau untuk wadah seluas ini kasih aja kita 2 gelas lah 2 gelas aqua gitu sehari sekali aja nanti kalau udah bener-bener padet baru siap kutu air kita mohina dan dabnia sudah oke sudah sudah kita kultur mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa untuk pakan burayak-burayak nanti di sini berarti di dalam juga perlu burayak ya perlu dabnia sama mohina mohina ya masih di dalam ya justru kalau di luar udah bisa pakai ini ya apa pelet atau apa mungkin kalau di luar justru ini ada surprise buat bapak oh gitu ya pakan ikan patin itu yang benihnya itu seperti ini oh oke pakan yang ditutupkan oleh ikan patin nah pakan ikan patin kayak gini nih ini apa yuk pak to be pack ini ya bukan bukan ee kutu air pak kutu air ya kutu air beku ya yang kemana dapat nyari itu bukan 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 di kirim dari mana nih nah sekitaran jauh barat jauh barat ya ini kutu air beku nih kawan ini sebenarnya kutu air banyak tapi beku ini kutu airnya nih gitu oke nah ini nanti berarti untuk yang yang umur berapa nanti katika sini dari umur 5 hari sampai umur 20 hari 20 hari 20 hari ya oke untuk benih ikan patin ya yang di kolom indoor itu di situ oh iya tapi ada musik ya di jangit ya sebentar suara musik ini kawan-kawan ini kutu air beku nih ya tuh tinggal ya dek boleh dilihat nih teman-teman ini patin ya kak patin patin ini ikan patin ya ini sudah kutu air beku ini kutu air beku 15 hari 15 hari eksposur oke kita lihat dulu pupung lagi di labuan ini berapa ini ya ini berapa hari ya ini ya beralih ke dapur air baru pelet pelet halus ya pelet halus yang luar biasa ini sempat untuk atur air ini yang luar biasa Terima kasih. 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 Nah, tapi tadi yang kita kultur itu untuk memperbanyak aja dulu ya, Kak. Perbanyak dulu, setelah perbanyak, 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 baru nanti itu dijadikan benih untuk dikultur di lokasi yang lebih besar. Jadi, produksi dapnya makna, supaya patinnya juga gak kekurangan pakaan, bener gak? Oke, terima kasih kawan-kawan udah mengikuti video ini bersama kawan kita nih, Kang Pikar. Mudah-mudahan nanti kami bisa berkunjung ke lokasi PAM teman-teman di beberapa kota di Indonesia, Banjarmasin, Kang Putra di Ambon, salam juga ya dari Banten, dan beberapa teman di Aceh, juga Papua ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan thank you Kang Pikar informasinya. Kita sama-sama belajar, makasih ya Kang, pamit nih.